Roti kaesang 400 ribu dikira kluwek kasus Tom Lembong yang rugikan negara 400 miliar. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa, 29 Oktober 2024. Penetapan tersangka Tom Lembong berkenaan dengan perannya ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016. Kejagung menduga Tom Lembong terlibat dalam pemberian izin importir gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton. Kaesang Pangarep mendadak ikut dibahas sering hebohnya penahanan eks-menda Tom Lembong. Putra bungsu eks-presiden Joko Widodo ini disebut-sebut sudah beri kluwek soal kasus dugaan korupsi impor gula yang rugikan negara 400 miliar rupiah itu. Udah ketangkep YG 400 miliar, roti 400 ribu ga ada apa-apanya. Yekata Neter Roti Kaesang dan Rina Gudono ini juga jadi pembahasan saat Tom Lembong trending di X. Neter yakin jika roti tersebut adalah kluwek soal kasus yang menyeret nama X orang kepercayaan Jokowi ini. Kaesang beliin istrinya roti 400 ribu rupiah, Tom Lembong korupsi rugin 400 miliar rupiah. Kebetulan sajakah ini? Mana roti itu mengandung manis gula-gula? Beli rotinya di AS identik dengan duta AS antihilirsasi nikel si Tom Lembong. Kan jadi serem susi 13 juta, kode apaan lagi itu? Eseru Neter. Sama 2 400, e-ujar yang lainnya. Dirdik Jampitsus Kejaguk Abdul Kohar menyatakan Tom Lembong beserta satu tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pun kini ditahan selama 20 hari. Abdul Kohar pun membeberkan pasal-pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka. Adapun Tom Lembong terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Terima kasih telah menonton!